Intro Nah, tadi kan kita sudah bilang kita akan ngebahas soal kemacetan Nah, tamu kita pada malam hari ini Bayu, Oktar, dan Arikiran adalah Dua orang penyiar, Kapo Anda juga penyiar pagi-pagi yang nemenin saya kalau lagi macet ya? Tapi kan ngetopan mereka Jadi kita undangnya mereka Kalau saya mau di sini Ngomong-ngomong soal kemacetan ini pasti melanda semua kaum urban di Jakarta Di kota-kota besar juga ya? Kalau sekarang sudah malam, sudah jam 10 malam Bahkan perkiraan untuk macet itu sudah hilang biasanya jam 9 ke atas Tapi ternyata kalau di Jakarta apalagi jam 10 itu masih macet Nah, ya benar juga Kadang-kadang gitu, tadi pagi juga kena macet, biasanya kena macet nggak? Oh, saya kena macet gara-gara banyak saya tukang ojek yang mangkal di atas trotuar Padahal trotuar kan dikhususnya untuk pagi pejalan kaki ya kan? Jadi itu makin semrawut aja keadaan jalan gitu Jadi nggak ada tempat untuk melewati Kalau aku pas lagi macet, pas tadi pagi sempat kena macet, parah banget Pas lagi kebelet di tol Oh, kebelet apa ya? Yang besar apa yang kecil? Besar kecil pak Dua-duanya? Iya pak Emang itu satu paket sih ya? Iya, satu paket Setelah itu yaudah gitu, bablas Tapi kan tadi pagi sekarang udah kering kan? Mobilnya berantar kecilnya Ngomong-ngomong Di website libang.pu.go.id Sebuah LSM yang bergerak dalam bidang studi perkotaan Itu menyebutkan bahwa angka kecelakaan pada pejalan kaki di Jakarta adalah sebesar 65% Nah, dan Road Safety Association RSA itu menyebutkan juga bahwa 18 pejalan kaki di Indonesia itu meninggal setiap harinya karena kecelakaan Pejalan kaki berarti fasilitasnya kurang Gimana kalau sekarang kita beri pelajaran pada oknum-oknum yang bundle ya Yang memakai trotoar Yang seterusnya bukan tempat untuk mereka Karena itu buat pejalan kaki kan? Iya, betul Kita sudah tugaskan khusus ya Bribda Rompis Nah, mari kita lihat liputannya Apa kabar? Oh iya, saya sampai lupa Di sini saya akan melihat beberapa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar sini Salah satunya kita bisa lihat di belakang kita Banyaknya motor-motor parkir di atas trotoar Padahal itu tidak dibenarkan Karena merenggut hak dari para pejalan kaki Tapi kita ngobrol aja dengan salah satu yang parkir di sini Pak, boleh ke sini Pak? Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Purnain Bapak Purnain Wah, namanya sangat-sangat modern ya Bapak Purnain Bapak Purnain, kalau boleh tahu Bapak ini profesinya? Tukang Ojek Tukang Ojek Motornya di parkir di trotoar Saya mau tanya yang pertama Apakah Bapak tahu kesalahan Bapak? Belum Belum tahu kesalahannya Pak? Jadi menurut Bapak apa yang Bapak lakukan di sini? Tidak salah Menurut Bapak tidak salah atau belum salah? Tidak salah Oh tidak salah Padahal Pak, menurut undang-undang Di pasal 287 ayat 3 Dan juga pasal 106 ayat 4 Di situ disebutkan Bapak ini melanggar yang namanya Aturan gerakan Aturan gerak lalu lintas Dan juga tata cara berhenti dan parkir Karena Bapak mengambil bahu jalan Mengambil trotoar Mengambil hak dari para penjalan kaki Begitu Pak Dan dendanya 250 250 Yang 500 250 250 dikasih 500 Kembali lagi 250 ya Pak ya? Iya Pak Wah Tarkos nanti Ah udahlah gak usah pake kembali-kembali Bukan lakiin 250-250 ribu Oh iya itu Ya adanya yang mana itu? Cuman gope Yaudah Pak Terima kasih Pak Aya Nanti dulu Bapak disini dulu Saya pengen mencari para penjalan kaki Yang haknya direbut Atau direnggut Nah ini nih Halo adek-adek Boleh minta waktunya sebentar Dengan siapa namanya? Rahel Rahel Bigel Selly Nama-namanya ya Selly, Miguel, Rahel Purnain Betul-betul kontras Kalian berjalan kaki Kenapa memilih jadi pejalan kaki? Soalnya deket Oh soalnya deket Hemat ongkos Hemat ongkos Deket juga sih Deket Apakah kalian tahu hak dari para penjalan kaki? Dikasih jalan lewat Pasti Kalau gak dikasih jalan, gak ada jalan Gak bisa jalan kaki Bukan penjalan kaki namanya Aman Jalan kaki jauh lebih aman? Oke Jalan kaki ya iya lebih aman Dan menurut kalian apakah selama ini yang terjadi pada kalian Kalian sudah mendapatkan hak-hak kalian sebagai seorang pejalan kaki? Belum Kenapa? Soalnya kadang-kadang kalau macet itu motor suka masuk ke trotoar Ada tukang ojek yang mangkal di trotoar Oh tukang ojek yang mangkal di trotoar Kalau sampai banyak ojek banyak yang jualan di trotoar Kalian harus minggir-minggir sampai keluar ke jalanan Ketabrak siapa yang salah? Yang nabrak Yang nabrak siapa yang salah? Gak ada yang bisa disalahin sih Siapa yang salah? Yang ambil hak pejalan kakinya Siapa yang salah? Yang ada yang ambil hak pejalan kakinya Siapa yang salah tanyakan saja pada rumput yang bergoyang ya Oke pak terima kasih Ini saya beri stempel dulu ke motor bapak Tonight Show mana motor bapak? Ini resmi bahwa motor ini cepret Sudah saya wawancara melanggan undang-undang Nah pak sekarang udah tau nih bagi pejalan kaki begitu Menurut bapak, bapak mau pindahin apa tetap disini? Nah mau pindahin Pindahin kemana pak? Mundur Oh cuman agak mundur doang ya Saya lewat Cuman mundur doang Mundur Tapi tetap di trotor ya Oke betul Oke terima kasih Nah buat adik-adik terima kasih Pulangnya kemana? Kesana ya? Bareng lama om Om anterin Biar lebih aman Yuk Berita rompi Sepertinya saya mengenal wajahnya mirip dengan teman saya Saya mengenali bulu hidung ya Ngapain kenalan bulu hidung ya? Ini tidak peduli dengan wajahnya seperti apa Tapi yang penting dia berhasil menilang para tukang ojek Mudah-mudahan kapok ya Parkirnya di trotoar kan? Harusnya sekarang kalau tukang ojek Parkirnya jangan di trotoar Langsung aja di tengah jalan Ya jangan dong Itu makin buat kacau Tapi tadi Bribda Rompis juga sempat gini-ginitan sama anak SMA Coba saya yang bertugas Apa yang terjadi? Ya tidak tahu Nanti suatu-suatu saya akan bertugas di jalanan juga Sekarang kita sudah undang Langsung Bribda Rompis Datang ke studio ini Wow Tadi abis bertugas langsung kita datangkan langsung ya Langsung ini dia Bribda Rompis Ada polisi genit banget Nampak seperti sekeping teman saya Pak Bribda maaf Kita mau bertanya sedikit Bapak kan menilang tukang ojek Teman saya Teman seprofesi Bapak kan menilang para tukang ojek Itu mereka takut gak sih Pak? Sama Bapak Ada kaca mungkin? Saya belum kaca Gini banget sih Sudah? Oke Ada yang mau tanyain? Tadi kamu mau tanya Pak Tukang ojek itu pada takut gak sama Bapak? Oh sudah pasti dong Sudah pasti Mereka kelihatan kan tadi biasa-biasa aja Itu gak takut Pak Ya karena memang saya itu tidak membuat masyarakat takut Tidak membuat mereka takut Tapi saya kan mengayomi gitu loh Bukan membuat mereka takut Melayani Melayani, mengayomi dan Dan Mengasihi Mengasihi Bapak banyak ngasihi Bapak ikutan kata saya Dilihat, dirabah, diterawat Itu mata uang 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 Masalah kita Pak Pak udah Pak rambutnya udah Pak Ini Pak Rombis ini Kalau saya lihat tadi Biodat Bribda Bribda Rombis ini Kalau saya lihat latar belakangnya Ternyata bukan dari akademis Kepolisian Akademiknya gak ambil Oh gak, saya lebih ke teater Oh, model Apa urusannya Pak? Karena harus menjiwai peran Karakter sebagai Bribda ini Bapak model Sebelumnya Tadi ada juga di TV Bapak model Sering diundang sebagai model Model kaki ya Pak Salah kulit Pak, julukan ada fenomena Brief to Norman Siapa? Brief to Norman Oh maaf saya gak kenal Tapi kan satu kesatuan polisi juga Pak Oh gak kenal Oh gak kenal Bapak kenalnya siapa? Beda angkatan Oh beda angkatan Beda angkatan Bapak angkatan yang lebih tua gitu ya? Enggak, saya juga yang baru-baru Sober-baru Kalau Let the Bambang kenal Pak? Let the Bambang? Iya Kurang kenal juga Brief to Dara Brief to Dara Saya kalau yang masih bawa-bawa itu agak kurang kenal General Harry kenal Pak? General Harry kenal Pak? General Harry General Harry Saya lebih ke Kopra Jono Kopra Jono saya kenal Karena saya seling bernyanyi lagunya Oh, 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 Kopra Jono Itu yang ditilang banyak gak sih Pak? Yang beranggar itu? Yang saya gak menilang Saya hanya memberikan Teguran lah ya? Teguran lah Teguran yang cukup keras Karena saya memang kan saya keras Jadi Bapak ngomongnya keras gitu ya? Iya dong Saya keras sampai muncat-muncat pakai kemukanya Kelihatan Bapak tadi, Bapak Siapa tadi ya? Pak Jono kayak ya? Bukakan Ojeknya itu Pak Ojek itu Mendapat satu pelajaran lah dari saya Pelajaran apa Pak? Matematika atau Biologi Pak? Di Fisika Kira-kira bakal kapok gak Pak? Itu Bapak Teguran Ojek dengan tadi Teguran Bapak? Ya Insya Allah ya Kapok? Insya Allah gak Kapok dong, pasti kapok Tampaknya ini Brief da Rompes harus kembali bertugas Gak, gak saya disini aja Maaf, kita ganggu waktu Bapak kan Bapak harus bertugas Pak Saya udah utus bawahan saya ya gak apa-apa Iya tapi kita juga waktunya sudah habis Pak Jadi Bapak Ya udah gak apa-apa saya nunggu disini aja lah Ya Pak, sorry banget Pak Ini kita mau tamu selanjutnya gitu Pak Ya silahkan Lain tamu selanjutnya Saya tidak mengganggu duduk disini kan Kalau ada yang mau duduk disini Pak gimana? Ya saya duduk disana Silahkan Sorry Pak Ini saya kita topiknya lagi ngebahasal kemacetan Pak Jadi Oh pas dong Untang saya Tapi ada tamu selanjutnya gitu Pak Tamu selanjutnya berapa orang? Dua Ada dua Duduk sini satu-satu Saya duduk situ boleh? Oh iya Oh yaudah deh Kalau gitu ya Brief da Rompes biarin disini Sorry gak bisa Security Wah dia polisi juga Saya keamanan Keamanan Oh sorry PMR Ya sudah lah Kalau memang kalian pengen saya terus-terusan disini Tapi kayaknya saya harus Tadi dari tadi aja Tadi kan saya udah ngomong gitu Pak? Tadi kan saya udah ngomong gitu? Saya sih ingin berbagi lagi Lebih banyak soal ilmu saya dan juga pengalaman saya Tapi saya harus kembali bertugas Ya tadi saya ngomong gitu Pak Pertanyaan mungkin banyak yang belum kejawab ya Tapi nanti ajalah Mungkin undang saya di kesempatan berikutnya Terima kasih ya Kalau tepuk tangan buat saya Terima kasih Keluarnya kemana ya? Sana Pak Saya sakit kesimanya Pak Awas Pak ada lubang Pak Silahkan teruskan aja Oh iya iya Pak Resek banget tuh orang ya Iya resek banget Ya udah kita sekarang ke informasi yang sangat penting Ini soal negara dengan lalu lintas terliar Yang pertama kita ada info mengenai Sao Paulo, Brasilia Ini adalah kota dengan lalu lintas terburuk di dunia Ya diperkirakan seribu mobil baru turun ke jalan setiap hari Dan pada tahun 2012 ya Kota ini pernah mencapai kemacetan terparah Yaitu sepanjang 180 km Wow panjang banget 180 km tuh macet doang ya Selain Sao Paulo, Brasilia ada dimana lagi? Ada di Indudel, India Bukan hanya kemacetan Tapi ternyata angka kematian karena kecelakaan di New Delhi, India itu dapat dikatakan cukup tinggi Yaitu mencapai lebih dari 142 ribu kecelakaan per tahun Tata kota dan ketidaksadaran akan tertip lalu lintas oleh masyarakatnya Itu menjadi salah satu penyebab kemacetan di sana Nah kalau tadi kita ngomongin Sao Paulo dan juga New Delhi ya Kita ternyata kota Jakarta, Indonesia Termasuk juga yang terliar Ini macet banget ini di Jakarta setiap hari, setiap pagi emang kayak gini Bukan cuma pagi tapi sore, malam Bahkan sekarang udah kesiang Pemirsa pasti banyak yang mengalami hal seperti ini ya di jalanan ya Jengkelnya seperti apa ya Terus juga apalagi kalau kebelet apalagi ada urusan yang gawat gitu ya Iya iya iya, aku sih naik pesawat, setiap hari kemana-mana Mendaratnya dimana mendaratnya? Aku mendaratnya di, jadi aku mendaratnya di Halim misalnya Tapi aku kerjanya di Cengkareng gitu, jadi naik mobil lagi apa kemana-mana Biar menghindari macet Biar macet ya, iya kita diam-diam, kita setujuin aja deh ya Ada pepatah mengatakan, peraturan dibuat untuk dilanggar Hmm, saya tidak setuju dengan pepatah ini Seperti apa pembahasan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana, tetap di TUNECHO Jangan kemana-mana, tetap di TUNECHO